Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Irma. Kegiatan saya salah satunya foto-foto juga. Dan dua tahun terakhir ini lagi fokus di belajar di New Bond Fotografi. Gitu, sebenarnya awalnya seperti yang tadi saya bilang, itu saya pengagum foto landscape dan foto makro. Jadi gak kepikir juga buat apa, akhirnya terjun banget jadi fotografer. Karena dulu tahun 2012 itu masih kerja, masih kerja. Jadi gak di Bandung juga, kebetulan waktu itu di Bekasi. Jadi makin gak kebayang kalau misalnya belajar fotografi di kota orang itu di bagian mananya gitu, gak tau gitu. Jadi bener-bener cuma pure hobi aja. Nah kebetulan pas lagi pulang ke Bandung, Teh Sandriani Permani, Teh Indri itu ngajakin ketemuan buat Silaturahim sama Irma sama Teteh, Teh Tika. Nah kebetulan karena kita berdua baru punya kamera, akhirnya hayu deh Silaturahim sambil datang ke acaranya Teh Sandriani sharing fotografi waktu itu di Selasar Sonaryo Bandung. Dari situ baru pertama kalinya belajar tentang basic fotografi. Sebenernya sih masih apal cangkem juga gitu, tapi ya gaya-gayaan aja deh, udah belajar. Ya baru mau nanya, Bahasa Indonesia-nya apa sih? Oke, dari situ dari 2012 sampai 2013 sama ngerasain hunting foto model juga. Jadi ya belajar gitu, terus kok bisa masuk ke fotografi anak, jadi kebetulan tahun 2013 itu sih sebenernya ada kesempatan juga. Jadi ada kesempatan, ada informasi di salah satu studio di Bandung, itu butuh fotografer, tapi fotonya foto anak. Jadi foto anak, foto newborn, maternity, family gitu. Jadi karena si studionya, dia nyatu sama klinik bersalin. Jadi fotoin bayi-bayi yang baru lahir di sana gitu. Oke, di situ gak pikir panjang sih karena udah excited banget, karena mau ketemu sama anak-anak gitu ya. Jadi foto anak, akhirnya diambil kesempatannya. Alhamdulillah dapet kurang lebih satu tahun di studio itu, sampai pada akhirnya kliniknya tutup. Manajemennya ganti, jadinya studionya juga bubar. Gitu, jadi akhirnya udah gak banyak lagi foto anak, malah balik lagi ke job foto event dan bantuin beberapa foto wedding gitu. Tahun 2014 itu mulai lagi ngerasa, aduh kayaknya ngerasa kurang banget ilmu tentang fotografi yang kataku tadi itu. Kayaknya masih apal cangkem banget. Akhirnya 2014 masuk kelas Pak Budi Ipung, waktu itu tahun 2014 karena ngerasa pengen tambah ilmu lagi, tambah belajar lagi gitu. 2014 dari situ, yang Irma lakuin sih sebenarnya masih seputar foto event dan foto wedding gitu. Cuma ada rasa karena waktu tahun 2013 itu sempat fotoin newborn, foto anak-anak. Jadi akhirnya ada rasa kangen gitu, ada rasa pengen fotoin lagi. Jadi mulai dari situ bikin penawaran, masuk ke rumah sakit-rumah sakit Bersalin, ke klinik Bersalin yang Alhamdulillah tahun 2015 masuk ke salah satu klinik Bersalin yang sampai hari ini Iro masih di sana. Karena dari situ sebenarnya Iro baru mulai belajar banyak tentang bayi itu di tempat yang kedua ini gitu. Jadi tempat yang kedua ini karena dia khusus banget klinik Bersalin dan nggak gabung sama sekolah atau misalnya nggak gabung sama yang lain. Jadi pure banget klinik Bersalin, jadi akhirnya lebih banyak ketemu sama bayi. Lebih banyak interaksi sama bayi, intensitasnya lebih sering. Kemudian banyak sharing juga sama para bidan di sana gitu. Jadi apa yang harus kita perhatikan kalau pegang bayi. Terus kayak seperti kita nggak boleh sakit sedikit pun kalau deket-deket sama bayi gitu. Karena dia tuh peka banget jadi makhluk yang peka, sensitif banget gitu. Oke dari situ 2016 mulai ngerasa karena sering banget ketemu sama bayi, foto bayi dibandingin foto event dan foto wedding pada akhirnya. Jadi kepikir untuk kenapa nggak belajar lebih detail lagi gitu. Jadi kenapa nggak jadi spesialis aja gitu. Waktu itu mikirnya panjang karena mikirnya, karena Irma perempuan, foto event dan foto wedding itu kan kejar momen ya. Akan ada masanya aku nggak akan bisa kejar momen ya. Dan kalau foto event itu kan biasanya pergi subuh pulang subuh gitu kan. Wedding juga sama, pergi subuh tapi pulang sore sih gitu ya. Dipikir tuh kayaknya akan ada masanya aku nggak akan bisa seperti itu gitu. Karena sebagai perempuan ada hal-hal lain yang jadi kewajiban kita gitu. Tapi masih pengen ngelakuin passion. Masih pengen hobi yang jadi passion ini pengen masih terus dilakuin gitu. Nggak ada batasan. Jadi akhirnya ini kayaknya jadi newborn photographer kayaknya masuk akal kalau buat Irma nih sebagai perempuan. Karena Irma bisa atur waktu kan karena tempatnya juga tempat buat foto lebih seringnya di rumah bayi atau di rumah kita. Gitu. Jadi waktunya juga bisa kita atur sendiri. Nah dari situ mulai nyari kelas-kelas workshop di Indonesia. Ternyata waktu itu belum nemu. Baru ada ketemu tahun 2017 itu ada salah satu nyubuhan photographer di Indonesia namanya Mbak Rita Raja Gukbuk. Hafal? Hafal. Oh. Oke jadi Mbak Rita Raja ini kalau yang Irma tahu mulai tahun 2017 ini bikin workshop. Itu udah excited banget jadi akhirnya bisa belajar new born photography nih gitu akhirnya. Jadi situ tanya-tanya price list-nya berapa untuk masuk kelasnya beliau. Tapi pas tahu bukan mundur ya tapi diem. Tapi diem. Karena lihat angkanya gitu. Jadi gak nyangka kalau belajar new born photography itu sebesar itulah nominalnya waktu itu. Selama tahun 2017 itu mikir galau banget antara aduh gimana ya pengen belajar tapi harus jajan gitu. Rada lama baru masuk ke tahun 2018 awal baru ngambil keputusan yaudahlah bismillah gitu. Karena Irma butuh karena pengen apa yang Irma lakuin ini ada basic ilmunya gitu. Karena berhadapan sama bayi yang kita harus safety banget perlakuannya. Makanya ngerasa Irma ngerasa urgent banget nih butuh ilmu buat bukan hanya ilmu tentang apa teknik fotografinya aja. Tapi gak handle baiknya gimana gitu. 2018 ini akhirnya masuk kelasnya Mbak Ritar kalau gak salah bulan Mei, bulan Mei 2018 baru masuk kelasnya Mbak Ritar setelah galau selama 2017 gitu. Dan luar biasanya 4 bulan setelah workshop dengan Mbak Ritar itu Iroh lagi buka Instagram kemudian ada postingannya Ana Brand. Halo Ana Brand. Gak jadi salah satu nyuban fotografer di Amerika yang itu adalah salah satu fotografer yang aku mau fans banget gitu. Jadi sempat kepikir suatu saat saya harus belajar sama ini gitu. Jadi kepikirnya minimal kebayangnya gitu dulu karena gak mungkin nih datang ke Indonesia gitu. Jadi mikirnya bakal ngejar minimal ke Singapura gitu. Jadi disitu udah ngitung-ngitung harus siapin harus nabung berapa buat ikut kelasnya Ana Brand. Nah setelah 4 bulan itu yang Iroh liat Instagram ternyata waktu itu Ana Brand posting jadwal workshop tournya di Asia. Dari situ ya Iroh iseng aja gitu jadi nge-slide oh Hong Kong, oh Singapura. Tapi pas nge-slide lagi Indonesia sampai berkali-kali baca takutnya matanya lagi siur atau apa gitu ya. Lagi halu gitu karena ngarep banget kan. Karena ngarep banget jadi diulang-ulang. Jadi itu Indonesia tuh dieja banget gitu. Indonesia bener gitu, Indonesia gitu. Tahunnya memang iya. Jadi Ana Brand itu ngadain workshop kemarin 31 Maret 2019 di Jakarta. Nah itu juga sama. Jadi masuk lagi ke fase galau. Karena kemarin baru jajan. Jadi mikirnya wah masa harus jajan lagi tahun depan gitu ya. Cuman mikirnya ini kapan lagi gitu. Takutnya dia gak dateng lagi ke Indonesia. Padahal kan bisa aja dia dateng lagi gitu. Cuman karena akunya ngebet banget gitu. Pengen bisa belajar banget sama Ana Brand. Jadi akhirnya setelah galau yang 2018 sampai akhir tahun. Awal tahun udah deh. Bismillah lagi. Daftar. Dan itu sisa 2 sit ternyata. Jadi dari 14 sit waktu itu Alhamdulillah masih kebagian. Dan kemarin Alhamdulillah jadi bisa sharing, bisa transfer ilmu dari Ana Brand. Dan jadi nambah lagi ilmu tentang new one photography gitu. Walaupun sekarang juga sebenarnya masih ngerasa banyak kurang. Karena pengennya belajar terus, pengennya belajar terus gitu. Jadi terakhir workshop tentang new one photography ini kemarin 31 Maret 2019. Di sini ada yang kebayang pengen juga jadi new one photographer atau baru denger? Pengen. Oke kita masuk aja langsung ke bayi. Oh ini bayi, belum dikenalin. Ini bayi belum? Enggak, udah bangun. Kan tadi dari tadi tidur aja. Namanya bayi, dia nemenin aku hari inilah ya biar sebenarnya biar teman-teman lebih kebayang aja sih. Ini ya 14 harian lah. Tapi bongsor gitu. Cocok sesunya. Oke, kita masuk ke cerita bayi aja ya. Usia terbaik untuk new one photoshoot itu antara usia 5 sampai 14 hari. Ada yang bilang muda banget gitu. Justru karena masih muda, ini adalah usia yang ideal untuk photoshoot. Jadi di usia ini memang kita harapkan tali pusatnya sudah lepas. Sebenarnya kalau misalnya ada yang tanya, tapi saya masih mau foto aja gitu, tali pusatnya gak apa-apa, belum lepas. Sebenarnya sih gak apa-apa gitu. Jadi biasanya kalau bayi pakai pampers, kalau masih tali pusatnya masih basah, masih nempel, dia kan dilipat ke bawah ya. Eh ini udah pada punya anak belum sih? Oh belum, jadi gak aku bayang ya. Oke, jadi kalau penggunaan pampers untuk bayi yang belum, ini kayak jadi parenting ya. Jadi penggunaan pampers untuk newborn, itu biasanya kalau yang belum lepas tali pusatnya, itu dia dilipat ke bawah, di bawah udal jadinya, jadi gak boleh nutupin si tali pusat, supaya dia cepat kering, gitu. Nah kalau misalnya ini nih mau photoshoot aja, tapi tali pusatnya masih ada, gak apa-apa. Jadi ditutup aja pakai pampersnya, baru kita, apa ya, perepet ya bahasa Indonesia? Ditempel kanan-kiri gitu ya. Ini perepet. Oke. Jadi gitu, jadi di usia ini, memang diharapkan tali pusatnya udah lepas. Kemudian dia masih tidur nyenyak sih. Jadi di fase usia ini, adalah fase usia deep sleep. Jadi tidurnya masih nyenyak banget. Jadi mau kita ganggu, mau kita posin segimanapun, asal dia kenyang sih sebenarnya, asal dia kenyang, pampersnya kering, dia anteng aja sih sebenarnya. Gitu. Terus kondisi tubuhnya juga masih lentur, seperti masih dalam rahim ibunya. Jadi, gak khawatir, maksudnya jangan khawatir kalau misalnya, kan suka ngeliat bayi dilipet-lipet, di, apa, jadi sampai bulet banget gitu ya. Sebenarnya itu gak ada masalah, karena di usia ini, memang struktur tulangnya, belum padat. Jadi kondisinya masih di dalam, masih seperti di dalam rahim ibunya gitu. Oke. Kita masuk ke, Oh, yang perlu disiapkan sebelum hari H, yang utama itu sebenarnya, orang tuanya harus mantap dulu nih, anaknya mau di foto. Terutama ibunya. Kenapa? Karena ibu sama bayi itu punya, ikatan yang kuat banget. Jadi kalau ibunya tegang, ibunya ragu, anaknya juga gelisah gitu. Jadi, photoshoot bisa, bisa jadi lebih lama, bisa jadi capek ke kita, capek ke bayi, dan ibunya juga makin bete gitu. Jadinya. Jadi, yang pertama itu, yang utama, orang tua itu harus mantep banget. Harus tahu, memang anaknya bakal di foto seperti ini. Kemudian yang kedua, persiapkan asip atau support di dalam dor. Tapi sebenarnya Irma bisa, biasanya, ngasih opsi dua. Pertama, direct breastfeeding, jadi langsung yusup ke ibunya, seperti biasa. Atau, memang, yang idealnya adalah, si asip, asip perah, atau support, so formula, itu, masuk ke dalam dor. Ini idealnya seperti itu. karena, kita mikirnya, foto bayi itu kan, enggak sebentar ya. Foto bayi itu enggak sebentar, jadinya, kasian kalau dia, kalau misalnya, mau nyusu itu, disimpan, diangkat, disimpan, diangkat. Itu bikin capek bayi. Jadi, kalau penggunaan, susu dalam dor ini, jadi maksudnya, kalau misalnya, ini si bayi, sudah diposing, di keranjang, atau di backdrop, terus dia, dia punya, apa ya, punya naluri, menghisap. Jadi, bukan cuma naluri, nyusu aja, tapi memang dia punya naluri, menghisap. Jadinya, dia, apa ya, untuk naluri itu, sebenarnya, buat nyamanin dirinya sendiri. kalau misalnya, dia dalam keadaan, misalnya, sama kita, lagi diganggu-ganggu nih ya, lagi diposing, terus dia, rada rewel sedikit, kita tinggal kasih, dotnya di tempat itu aja, gitu, jadi di keranjang itu, di tempat si bayinya. Jadi, si bayi, nggak usah diangkat, terus, dikasihin sama ibunya, terus, biasanya kan, kalau, udah direp, bayinya, juga, apa maksudnya, si kainnya lepas-lepas, nanti direp ulang, kemudian, posting lagi, itu capek, jadi, kasian nanti ke bayinya. Tapi, balik lagi, itu pilihan, cuman, kita harus, kasih tahu juga, sama orang tua, benefitnya apa, kalau misalnya, nyiapin susu di dalam dot, gitu, terus, yang ketiga, itu, yang nggak kalah penting, adalah mood kita, mood yang foto, terus partner kita, atau asisten kita, jangan sampai, hari ini, foto bayi, kitanya lagi galau, iya bener loh, jangan sampai, lagi galau, lagi marah, pokoknya, apapun itu, yang energinya negatif, karena kita tuh, kalau misalnya, ketemu sama bayi, posing bayi, itu kita nempel banget, tangan seperti ini, dan dia itu, makhluk yang peka banget, jadi, karena kita sama-sama, energi, makhluk-makhluk energi kan, jadi, kalau misalnya, kita pegang, kita saling nularin, kalau misalnya, kita energinya negatif, lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, itu nular kebaik, jadi kasihan, kasihan, karena dia bakal, bakal gelisah juga, ikutan galau juga nanti dia, gitu, selain, kita harus sehat ya, harus sehat, pastiin, sebelum foto, memang, salah satunya, ya sehat, semuanya, mau ibunya, mau kitanya, juga sama, kemudian, tema foto, juga ditentuin, jauh hari, sebelum hari H, jadi, ditentuin, kalau bisa sih, pada saat booking, booking terbaik, untuk nyubuan photoshoot itu, 1-2 bulan, 1-2 bulan, sebelum HPL, HPL itu, hari perkiraan lahir, suka ada yang nanya, kok lama banget sih, buat booking foto nyubuan, pertama gini, kita ini ada di, bisnis jasa ya, service, kita pengen ngasih yang, memang yang mereka mau, misalnya, ibunya pengen temanya, princess, atau misalnya, pengen temanya, Arabian, kalau kita punya, propertinya, sih sebenarnya, nggak apa-apa, tapi kalau misalnya, kebetulan nih, apa yang di request itu, belum, kita belum ada, jadinya kita kan harus, siapin, harus siapin dulu, harus, order dulu, sedangkan, untuk property nyubuan ini, nggak ada yang, jarang banget yang ready stock, jadi kalau kayak yang rajutan, kayak gitu, biasanya dia harus PO dulu, nah sebenarnya, untuk mengantisipasi itu sih, untuk mengantisipasi waktu, kalau misalnya, kalau-kalau, si ibu ini, request tema tertentu, gitu, jadi intinya adalah, kita pengen, ngasih yang terbaik, pengen nanti hasil fotonya, memang sesuai dengan apa yang dipenginin, gitu, oke, persiapan sebelum sesi foto, kalau yang nomor satu sih, udah pasti ya, mau foto apapun, memang, pastiin kamera sama lensanya, berfungsi, jadi jangan sampai nanti, pas mau foto, sepatri, atau nggak bawa SD card, ada yang pernah gitu nggak? Atau SD cardnya ketinggalan, gitu, gitu, persiapan properti sesuai dengan tema, jadi, pada saat, kalau misalnya kita home service, ini ceritanya, home service, kita datang ke rumah bayi, kita setting properti, biasanya, Irwa kasih 2 sampai 3 tema, jadi setting properti langsung, 3 tema sekaligus, jadi bisa dijajarin, pokoknya langsung di setting, jadi jangan sampai, setelah foto bayi selesai di properti yang satu, beres yang satu, kita malah jadi setting baru lagi, terus, beres yang kedua, setting baru lagi, jangan sampai seperti itu, karena kan kita nggak tahu ya, mood bayi itu cepat banget berubahnya, gitu, terus kemudian, ini yang udah pasti, sebelum kita setting properti, harus pakai antiseptik dulu, atau cuci tangan dulu, kemudian pakai antiseptik, setelah kita setting properti, pakai lagi antiseptik, sebelum pegang bayi, jadi semuanya serba, harus serba steril, kemudian cek suhu ruangan, suhu ruangan, jangan terlalu dingin, dan jangan juga terlalu panas, jadi kadang-kadang, orang suka malah lebih berpikirnya, belum takut, bayinya kedinginan, padahal sebenarnya, bayi juga suka kepanasan, gitu, jadi, cek kira-kira suhu ruangannya, jadi jangan terlalu dingin, atau jangan terlalu panas, kemudian yang terakhir, cek kondisi bayi, jadi gini, kalau setelah kita pakai antiseptik, setelah kita pakai antiseptik, terus, biasanya Hirma, simpan bayi di pangkuan, gimana biar kita cek bayi, sebelum foto, harus pastiin, kalau dia udah, sendawa, jadi kalau misalnya dia udah, apa, udah yusuf, itu harus dipastiin, dia udah sendawa, kalau misalnya, kita nya gak yakin, kita bisa lakuin gini, jadi, di bayi, dikedadain, seperti ini, terus ditepuk-tepuk, atau, bisa juga didudukin seperti ini, maaf ya bayi, didudukin seperti ini, terus kita pegang, apa, rahang, jadi bukan pegang leher ya, kalau pegang leher itu, beneran jadi horror, jadi nantinya, pegang rahangnya, kemudian nanti, kita bisa tepuk-tepuk sini, gitu, setelah itu, kita cek perut, yang harus dicek, yang ideal adalah, perut bayi harusnya, dia lembek, jadi kalau misalnya pas dipegang, dia gak keras, kalau keras, ada kemungkinan dia kembung, kalau kembung, bakal bikin, bayi gelisah selama sesi foto, dia bakal gak enak, sama aja kayak kita, kalau misalnya kita gak enak perut, gak, gak juga mau diem ya, tapi maksudnya gak enak aja gitu, tapi kalau bayi, karena dia kan, komunikasinya cuma dengan nangis, dan gerak-gerak seperti itu aja, biasanya kalau dia kembung, dia, gak, gak anten, jadi malah rewel nangis, biasanya seperti itu, jadi, gimana caranya, biar dia juga, agak nyaman, kita bisa masas sedikit sih, dimasas sedikit, jadi, kayak, baby spa, jadi kita seperti ini, apa, kayak bikin loh, di perutnya, gitu, jadi di, apa, namanya, di, pergerakan tangan kita, jadi seperti ini, tapi gak boleh, keras-keras juga, jadi asal diusap-usap, sampai dia, sampai dia nyaman, gitu, terus sebelumnya juga, sebelum kita, posing, sebelum kita wrapping, kita bisa stretching dulu, tangan sama kakinya, jadi, ke atas, ke bawah, kaki juga sama, jadi memang foto bayi, gak bisa cepat banget, jadi harus pelan-pelan, dan itu juga salah satu tantangannya, gitu, jadi kita memang harus, kurut banget, dan harus, santai, gak boleh keburu-buru, dan itu gak boleh bohong, kalau misalnya kita keburu-buru, di dalam hati, itu nyambung, sama baik, jadi dia bakal gelisah juga, gitu, nah, dari sini, setelah semua cek, propertinya udah, di setting, kita bisa mulai wrap, atau, dipakein baju, sesuai dengan tema, yang udah ditentuin, gitu, biasanya, pose itu dibagi dua, ada, basic pose, sama propose, kalau yang basic pose, seperti ini, jadi, fokus ke pose-nya baik, dan, dia ada di backdrop yang polos, jadi gak banyak properti, dia hanya di backdrop polos, biasanya dia di wrapping aja, atau cuma pake kain, atau pake topi, seperti ini aja, gitu, kemudian, ini yang, props pose, jadi, pose bayi, yang menggunakan, banyak properti, gitu, nah, kalau yang tadi, yang pake, yang tali pusatnya masih ada, di pose yang, gambar yang warna coklat ini, ini masih bisa, karena dia kan, gak terlalu neken banget, tapi jangan sampai, pake pose yang tengkurup, yang ini nempel banget, ke backdropnya, kayak yang ini, kayak yang sebelumnya, nah, kalau yang biru, ini kalau bisa sih, jangan gitu, kalau masih ada tali pusatnya, kasihan soalnya, tali pusat itu, kalau di kita sih, rasanya, kayak kita punya luka, terus kegesek, itu, peri, gitu, ini yang propus, udah, abis gitu, tinggal kita ambil, selera kita, mau anglenya, biasanya, dari depan, kemudian naik sedikit, kemudian dari atas banget, paling gitu aja sih, ada yang mau, tanyain, oh, ya, selamat siap, selamat siap, kalau tak kenal aja, saya, saya, tanyain dari maluku, Masya Allah, Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, iya, iya Begini Saya bertemu beberapa kali disini Saat untuk montra Newborn Melihat teman saya Iya Tapi menurut saya salah kaprah Atau memang salah satu tadi Hmm Jadi Newborn Mereka bilangnya Newborn Tapi umur saya itu udah ada yang enak banget Oh, 6 bulan 6 bulan 6 bulan Ada yang udah 2 tahun Mereka mengharap Newborn Terus yang paling merakuannya lagi Mereka ini posen-posenya seperti ini Hmm, oh gitu Oh masih bisa Bukan untuk di Maksudnya memang Saya juga mampu gitu Oh, maksudnya pengennya seperti ini posenya Maksudnya itu Anak umur 6 bulan Tahun Tolong dong Dipateri Referensinya kayak gini Oh gitu Saya udah coba silok-silok Tapi tak Jangan Nah itu Oh akhirnya Saya stop Jadi Semenjak 2 2 semesta itu Mesa membawa Sampai baliknya ulang Jadi Sekarang Itu Di Di Back of the Sampai balik Itu Dikasikan oleh ibunya Otomatis kan Au, au, au Oh iya Oh, jadi kita Dan dimana Apakah itu memang Atau gimana Atau memang ada berbeda Antara Nyobor Dan Mata bayi biasa Itu yang pertama Oh Banyak Itu di pusi yang bayi Terus yang kedua Para men-sterealisasi properti itu kenapa Selalu stereo kan Sterealisasi 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 Kalau tangan kita pakai antisepti Itu untuk properti dimana Yang ketiga Oke Luar biasa Yang ketiga ini Lightingnya seperti apa Ini lebih ke teknis ya Yang saya kasih Mata bayi juga Kalau saya Artikal Langsung buta Ini lighting yang baik Oke Sokato diulang Nomor satu tadi awal Oh gini Nomor satu usia bayi ya Usia newborn Itu memang yang seperti yang tadi Idealnya itu 5 sampai 14 hari Ya sekitar 2 minggu Kalau misalnya ada yang nanya Di atas itu masih bisa enggak? Sebenarnya masih bisa Tapi enggak sampai 6 bulan Jadi Toleransinya Mungkin sampai 1 bulan Biasanya Ya biasanya segitu Cuman pada akhirnya Sebenarnya gini Memang itu enggak mutlak 100% Karena bayi itu setiap bayi itu beda-beda Jadi ada bayi yang Dia 14 hari Malah udah enggak bisa ditekuk Dia udah padet Jadi dia udah keras Jadi Dan kita enggak bisa Enggak bisa paksa Jadi kalau foto bayi itu Termasuk foto kompromi Jadi kita harus kompromi juga sama bayi Enggak bisa maksain Kehendak kita Enggak bisa maksain juga kehendak Ibu si bayi gitu Jadi kita juga harus Ngehargain maunya bayi Gitu Itu yang pertama Yang kedua Tadi ada apa? Oh properti Nah kalau yang seperti ini Kayak gini aja ya Ini yang Tema Arabian ini Bajunya Itu pasti selalu cuci Setiap Satu kali photoshoot Pasti harus cuci Jadi enggak lagi dipakai buat Misalnya hari ini ada dua bayi Atau misalnya besok lagi ada Jadwal foto bayi lagi Yang ini enggak dipakai Ini harus langsung cuci Tapi kalau misalnya Selimut-selimut yang besar Atau misalnya properti Keranjang Misalnya seperti itu Itu kita biasanya bersihinnya berkala Gitu Jadi Ada yang satu minggu sekali Atau yang backdrop yang besar Ada yang setiap tiga kali pakai langsung cuci Tapi kalau yang kena langsung sama bayi Misalnya kayak baju Atau rep Itu harus saat itu Setelah sesi foto Harus di cuci Terus yang Oh lighting Oke Sebenarnya kebanyakan Iroh pakenya available Cuman yang di foto ini Kebetulan memang beda Kalau yang di foto yang Arabian ini Dia pakai cahaya dari jendela Ini sebelah kiri Cahayanya sebelah kiri Kalau yang foto yang sebelahnya Dia pakai lighting Dia pakai lighting Waktu itu posisinya Sebelah kanan Tapi Agak miring sebelah sini Gitu Jadi satu 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 octa box Waktu itu Kemudian yang berhubungan sama Apa? Kebutuhan bayi ya Itu sebenarnya Kita cari-cari Artikel yang Apa? Memberitakan kalau Ada setelah Fotoshoot bayi buta Sebenarnya enggak ada sih Belum Belum nemu Realnya artikel Yang Apa sih Yang bisa dipertanggungjawabkan Yang Memang membuktikan kalau Foto bayi itu Gak bisa pakai lighting Gitu Nah kebetulan Ini ada mitos dan fakta Tentang foto newborn Jadi ini yang Tadi akan tanyain ya Gitu Jadi Ini jawabannya Jadi memang Flash pada kamera itu Adalah cahaya yang menyebar Jadi memang Tidak berbahaya Buat mata bayi Gitu Jadi sebenarnya aman aja Lagi pula Untuk foto bayi itu Biasanya kan bayi merem Kalau logikanya gitu Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih Mas Enggak apa-apa Eh ini Karena dari Maluku Jadi manggilnya apa? Akang Mas Atau apa? Abang Ini Ada pertanyaan deh Dari Facebook Dari Instagram Halo Dari Zitya Tetri Mbak Bukan foto enggak? Tapi Dari file-nya Oh Dari Dari Zitya juga Masih lagi Dan berapa yang paling baik Untuk foto Newborn Mbak Gitu Ada sih Jadi Pertama yang Itu ya Mau ada workshop atau enggak Insya Allah sih sebenarnya ada rencana kesana Tapi nanti ya Nampak ilmu dulu Biar yang di-share juga lebih banyak Kemudian ada jadwalnya Ada Jadi untuk Newborn 5 sampai 14 hari ini Bagusnya itu Di jam 8 Jam 9 Jadi Dia abis mandi Oh Pagi Pagi Dia belum jadi manusia malam Masih manusia pagi dia Jadi Jam 8 Jam 9 pagi Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu Biasanya di jam 10 Jam 10 pagi Gitu Jadi bayi anteng itu biasanya abis mandi Jemur Neneng dulu biasanya Biasanya nyenyak tidurnya Ini memang pak Bawang itu kan ya Bawang dia setelah menutuhi Dia tidur itu baik untuk dipotoh ya Karena setelah bersih Mandi Oke Oke Ini dari Kini hadipurbo Untuk yang polos tadi Bawang petronnya pakai apa Yang polos Yang biru mungkin ya Yang biru tadi mungkin Yang biru tadi mungkin Yang ini ya Nah itu mungkin Oke Jadi Jadi ini Sebenernya Pose awalnya Dia ditengkurupin Dia ditengkurupin Abis itu dia Abis itu dikasih sumpol aja Jadi Kain Atau bantal Biasanya sih pakai Bean pose Jadi ada semacam kayak bantal Mirip kayak Kacang gitu Dibuat Sumpol Sumpol bawah bayi kayak gini Atau kalau misalnya gak ada Bisa pakai kain Handuk Atau apapun gitu Jadi sebenernya dia rata dulu Tadinya rata dulu Abis itu Baru di sumpol Jadi akhirnya dia naik Gitu Jadi di bawahnya itu Ada kain-kain Tapi sebenernya sih Di stretch Iya di stretch banget Biar gampang editnya Hehehe 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 Inilah Pertanyaan pasti Resil banget Saya mau nyatakan awan aja itu Hehehe Mbak kau masih jomblo Hehehe Hehehe Pasun jawab Kamau apa-apa Hehehe Udah sih sebenernya ini Ngobrol aja Kalau misalnya dia mau nanya Jadi basicnya mah ini Ini aja sih Hehehe 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 Oke Itu juga sebenernya yang banyak ditanyain sama klien aku Waktu mau foto bayi Ada beberapa yang nanya Tapi udah punya anak belum Karena mereka mungkin reda khawatir Dipegang sama orang yang belum punya anak Jawabannya adalah Belum Oke Jangan lain Hehehe Hehehe Kendalanya apa aja Nah gitu Kalau dipipisin sama dipupin sih Hehehe Udah langganan itu Mbak ya Hehehe Hehehe Udah langganan Jadi Mau lagi dipangku Atau Diposing di kain backdrop seperti ini Atau di yang tadi dimasuk ke ranjang Hehehe Pernas sih gitu Jadi sampai waktu itu kebetulan bayinya memang lagi posing Gak pakai pampers Jadi dia posingnya seperti yang Yang coklat ini Dan kebetulan ini kan kalau ini kayak ember kayu gitu Nah waktu itu Irma pakenya Kayak rotan Jadi kan ada selah-selahnya gitu Nah disitu Pas lagi Irma setting properti yang lain Berasa becek bawah Ini kan padahal tebel banget Jadi di bawahnya juga dia ada kain Jadi dia pipis Pipisnya tuh karena banyak banget Berapa kain itu kayak tembus semuanya Gitu Itu sebenarnya tantangannya gitu Nah kalau misalnya pup gitu ya Terus udah di posing seperti kayak yang Arabian style ini Ini jangan langsung buru-buru diangkat Kalau misalnya bayinya gak rewel Kita bisa bersihin aja dulu gitu Dibersihin dulu pakai kapas atau tisu basah Terus kemudian nanti disumpel aja yang basahnya sama tisu Jadi kalau selama dia gak rewel Nggak usah diangkat dulu bayinya Jadi karena dia posenya udah enak Pupnya disumpel aja dulu Terus kita ambil dulu foto Baru setelah kita bisa ambil foto pas posing ini Baru bayinya diangkat terus dibersihin Kendala yang lain Kendala yang lain Sebenernya ada cerita gini Balik lagi ke yang mood ibu itu Penting banget buat bayi Karena waktu itu Irma pernah mau foto bayi nih ya Bayinya itu belum di posing Belum di apa-apain Jadi baru mau Baru di cek Baru di face yang tadi Baru mau buka baju Tapi dia udah nangis gitu Udah nangis kayak Apa ya Kayak dia Kayak dicubit gitu ya Soalnya kalau pas di cek pampers Pampersnya kering Terus di cek dia mau nyusu atau enggak Dia gak mau nyusu gitu Tapi dia nangis Tapi dia nangis kejar banget gitu Di posing belum gitu ya Dibuka bajunya belum Takutnya juga kan kedinginan misalnya atau enggak kepanasan Belum di apa-apain tapi dia nangis Pada akhirnya waktu itu Karena waktu itu lagi foto di klinik Dan ibunya mau cek bekas hamil ke bidan Gila bilang waktu itu Ibunya dulu deh yang di cek gitu Jadi bayinya Gak di foto dulu sekarang Tunggu dulu aja ini sampai Sampai tenang gitu bayinya Dan ternyata Baru tahu kalau si ibu ini Di dalam ruang praktek Dia lagi nangis sama ibu bidannya gitu Dia lagi curhat Kalau dia tuh lagi ada masalah sama Mertuanya lah Gitu Jadi karena si ibunya nangis Galau di ruang praktek Si anaknya juga jadi gak bisa diem Jadi kasian Itu sih sebenernya Apa ya Makanya kenapa penting banget Mood ibu Sebelum foto bayi Itu karena kasian sih Ke bayinya Dia cepet capek jadinya gitu nanti Gitu Terus apalagi ya Tantanannya Foto bayi ya memang gak bisa cepet Jadi kalau dia nangis Gendong dulu Sampai dia diem Karena memang idealnya Memang pas dia lagi tidur sih Karena dia gak banyak gerak Bisa aja Foto bayi Dia melek Tapi asal dia gak gerak-gerak banyak gitu Gitu sih Ya Harus terbiasa nunggu Gitu 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 Most lease Duh gimana ya Ini harus dijawab Pak Disini Hahaha Gitu Hahaha Oh enggak Enggak Iroh masih sekitar 2 jutaan Udah sama property Nah itu dia Kayaknya bakal up Karena ditanya Jadi terinspirasi Sebenarnya kalau untuk Priceless New Bond ini Memang bakal berubah-ubah Biasanya Setiap Si fotografer update ilmu Atau update property Biasanya pricenya juga otomatis Lebih naik gitu Jadi sebenarnya bukan karena ego Saya mau naikin perasi Saya ini gitu ya Maksudnya karena ini karena itu Enggak sih tapi karena memang kita kan Harus menghargai diri sendiri ya Kita udah Ngorbanin waktu, tenaga Biaya untuk belajar Kemudian kitanya juga kan Enggak main-main ya pegang bayi Handle bayi with care Dan property-nya juga Ini Perpisisnya juga Enggak murah Jadinya Ya siapa lagi yang bisa Ngehargai diri kita Selain kita sendiri gitu Karena saya yakin Mau price list Gimanapun Ada aja sih Kang pasarnya Jadi kalau misalnya kita mau Pasang harga Satu juta Dua juta Sampai bahkan belasan juta nih Di Jakarta udah sampai belasan puluhan juta Ada aja sih Ada aja gitu Jadi kayak Kayak apa ya Kayak Indomart sama Alfamart kali ya Jadi dia sebelahan Rezekinya ada aja Oh propertinya Pemilihan properti Sebenernya kalau Irma Dia sesuaiin sama style foto Irma sih Dan Request Klien biasanya Kalau misalnya gak ada request Request client nih Terus abis itu Ngeliat Vendor Properti Newborn Pengen beli Ya beli aja sih Beda style aja Jadi tergantung style kita Belinya Ada Di sini nih Cik Emang gak Sebenernya Vendor propertinya Lebih banyak dari ini Tapi biasanya Irma beli di sini gitu Jadi Berani Nge-rekomendasiin Kalau Irma udah pake 5-5 lagi Silahkan 5-5 lagi Silahkan Silahkan Oke Ini harusnya aku di-endorse ya Ini sensornya Oh sensor Ini dari Pangan sensor Pak Giten Dari Mas Bongkaman Nabil Kak Kalau itu foto Dalam tahun ini Baru memulai Maksudnya Membuat fotografi Apakah kita harus Menyediakan kostum Atau Atau kita member Atau kita mau pake kostum Yang ada dari klien Oh Bisa juga sih Jadi kalau misalnya Kliennya Saya mau pakein ini Ya gak apa-apa Jadi nanti dimix Sama properti Yang kita punya Gitu Jadi gak masalah ya Gak masalah Gak Yang penting deal Tapi nanti tetap aja sih Kalau misalnya pas dilihat Oh kostumnya kurang pas nih Buat tema itu Ya kita tetap ambil Kostum yang mereka punya Tapi kita juga ngasih saran Kita punya nih kostum ini Gitu Jadi memang ada Dini dulu Sebelumnya Harusnya gitu Ini ada Ini dari Scene Yang itu lagi Banyak kameranya Dan yang punya Apa gak Apa harus Pake lensa wide Mirrorless Bicara gak Kebanyakan Teman-teman Yang lain Mereka lagi Happeningnya Pake mirrorless Malah Tapi kalau Aku Pakainya 6D MacBook Terus biasanya Kalau kota bayi Pake lensa 50mm Sama 24-70mm F28 F28 Kalau pilihan gitu Berapa kamerah Satu aja Satu aja ya Karena bayi gak cerah-cerah kan ya Tadi Tari Nah iya Cara menutup atasnya Gimana Apakah Bukan dulu Teman Teman Tengok Perti Pengawannya Dari Price list Yang Irma Tawarin Itu sebenarnya Udah mencakup Dua tema Tapi kalau Misalnya Klien Minta tambahan Paling kena charge Kena charge Kena charge Tambahan aja sih Jadi sebenarnya Tadi kalau Nambung dari Maseri Properti yang Kami pakai Sebenarnya Akan jadi Jadi yang Bakal Apa Yang bakal Ngelihatin Itu style foto kita Dari pemakaian Properti Sama mungkin Finishing editingnya Kali ya Jadi ada yang Seneng write Ada yang seneng Pakai warna Terang Gitu kan Beda-beda Terima kasih Tidak Terima kasih Oke, teman-teman jadi coba lagi mau nanya Eh Walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pikirkan studio di Kampung Saya pengaruh keren New World Artinya gak ada lebih saham ya Saya berani aja cuma ada bidang yang berifikasi gitu Kalau saya dulu berani juga dan gak berani lah Saya pengen diakilnya Saya pengen punya Belajar yang terbunuhnya Karena beberapa Abang ini udah gak mau Paketan ini Saya juga, berbunuh di situ Ada yang maksa kita Bukan, bapak ini Bapak ini itu, bapak ini itu bapak ini Bapak ini itu bapak ini Bapak ini bisa bapak ini Bapak ini bisa bapak ini Bapak ini bisa bapak ini Bapak itu, bapak ini bisa bapak ini Jadi saya tidak mampu Bapak ini juga Sekarang dia itu Bapak ini membor Yang ada yang jadi Bapak ini Itu dia juga apa ya Yang berada di bawah Bapak ini alat bantu kayak white noise gitu ya jadi sebenarnya itu memang membantu jadi white noise itu jadi kayak suaranya kayak tv rusak ya gitu jadi sebenarnya buat mengganti suara kita biar kita juga gak terlalu capek juga menenangin baik gitu terus bagi penggunaan ya yang banyak biasanya kita kalau itu problem atau misalkan kita udah bikin kayaknya ada kita kasih lainnya kita konsep yang gak ada di situ itu dimana itu balik lagi sama kayak yang tadi Irma cerita kalau mau booking foto harus 1-2 bulan sebelum hari perkiraan lahir jadi sebenarnya itu untuk mengantisipasi penyediaan property juga gitu jadi karena pengen ngasih yang terbaik dan memang hasil fotonya pengen sesuai dengan apa yang mereka pikirin ya mau gak mau kita pesen gitu kita pesen dulu makanya kenapa kalau foto bayi itu jauh-jauh hari minimal 1 bulan karena biasanya kalau PO property bayi itu 2-4 minggu terus suka ada yang nanya tapi kalau misalnya bayinya udah lahir masih bisa foto enggak sebenarnya masih bisa tapi gak bisa request property hanya bisa request tema warna gitu aja sih bedanya kalau misalnya kalau misalnya maksimal maksimal usia sebenarnya enggak kalau maksimal usia aku gak bisa matokin 100% karena kan ya itu balik lagi bayi itu beda-beda jadi pembentukan tulangnya kepadatan tulangnya juga dia beda-beda jadi bayi yang satu sama bayi bayi A sama bayi B walaupun nomornya sama beda tipe tetap gitu cuman yang kalau misalnya lebih dari 14 hari kita harus siap-siapnya memang biasanya dia cepat kebangun jadi gak terlalu anteng lagi jadi fase bukan fase apa sesi fotonya bisa lebih lama gitu itu aja sih yang harus diantisipasi gitu makin tua umurnya makin susah buat ditidurin karena bayi punya the power of kepo juga jadi walaupun masih bayi dia merem tapi punya rasa tahu punya rasa pengen tahu gitu jadi si matanya itu kadang suka pengen ngebuka ngebuka gitu jadi kalau misalnya kurang dari 14 hari biasanya rasa pengen tahunya juga udah lebih gede gitu gitu untuk katanya ya tadi untuk untuk pricing seperti itu ya kalau di gaming kan sekarang kayaknya alat segala pemakaian gear sih sebenarnya maksimalin yang kita punya aja sih gitu cuman kalau buat lensa memang kalau untuk foto bayi enaknya pakai lensa itu 50 mili atau 24-70 tapi sebenarnya pada dasarnya mau pakai lensa apapun bisa aja sih gitu cuman bedanya gini kali kalau punya kamera yang full frame sama yang enggak buat foto bayi mungkin lebih bakal memudahkan kita kerja yang full frame kali tapi itu juga bukan jadi apa ya enggak jadi potokan utama sih gitu jadi maksimalin aja gear yang kita punya jadi ini ini kalau mau buang karena yang jok dia kan pengen dia maksimal maksimal kalau 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 kan emang masih jarang yang bisa lakuin ini 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 buat para yang pengen jadi foto yang jadi jujurnya sih Rua enggak berani bilang strip banget harga sekian nih harus jual cuman ada hal-hal yang biasanya jadi pertimbangan aku pertama memang gear juga jadi pertimbangan kedua upgrade ilmu kita jadi pertimbangan kemudian properti yang kita pakai juga kemudian output yang kita tawarin sama mereka tuh apa gitu apa sih jadi bukan hanya output fisik tapi maksudnya hasil foto yang kita tawarin sama mereka itu seperti apa gitu jadi kalau misalnya kita biasanya kalau untuk cewek-cewek kan biasanya mereka perfeksionis ya jadi pengen ngasih yang terbaik masa iya kita udah ngasih yang terbaik sama klien klien gak mau bayar kita yang proporsional gitu biasanya sih yang jadi bahan pertimbangan itu sih gitu kalau harga mah tergantung masnya apanya oh iya itu juga ngaruh sih sebenarnya maksudnya kebanyakan sekarang jadi ya seperti bisa ya 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 memang benar sih kan jadi beberapa teman new bond fotografer yang di Indonesia itu ya kota beda-beda harganya jadi buat buat misalnya di kota di daerah Jawa gitu misalnya 1 juta itu udah gede banget gitu tapi kalau di kota-kota lain mereka udah tawarinnya udah lebih dari 4 juta per sesi foto gitu jadi memang iya sih ngaruh juga gitu namanya ini misalkan lighting kan kan ngelayani ngelayani rupanya rupanya kalau misalnya artis lighting misalkan yang bagus itu lighting ya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya apa kontinue ya oh iroh gak pake kontinue sih oh gitu biasanya pake flash diboncing sih gak pake kontinue jadi jarang banget pake kontinue tapi pernah sih beberapa cuman gak terlalu apa namanya gak terlalu sering pake kontinue dan gak bisa lama disorotin ke bayi karena khawatir bayinya panas iya sih tapi jangan langsung straight ke bayinya memang diboncing ke belakang biasanya biasanya kalau ini yang foto yang coklat ini dia pake octabox yang ukuran 150 150 apa sih godok cuman kan pake disfuser kan hamilnya udah berapa week oh pertahan agustus oh Sebenarnya yang kerasa efektif banget Itu pas gak ada yang kerja sama Sama satu klinik Jadi Benefitnya dua Pertama kita lebih sering ketemu sama bayi Jadi Maksudnya sekalian latihan juga Banyak sering ketemu sama bayi Kedua Kita dapat marketing gratis Jadi biasanya Si ibu bayi kalau suka sama foto kita Dia rekomendasiin Minimal ke kakaknya Minimal ke adiknya atau ke temannya Itu lebih efektif sih dibandingin Maksudnya Posting Instagram juga sih tetap Tapi memang lebih banyaknya Yang efektifnya Yang mouth to mouth itu Terus Pernah endorse? Pernah Ada dua Anak yang waktu itu pernah di endorse Dan itu ngaruh banget Ngaruh juga Dulu tuh Ayasa Ayasa Cuman kalau sekarang sih dia udah gede Ayasa dulu dia Selebram Selebram Jadi yang Selebram itu Anaknya Tapi kalau yang satunya Itu Anaknya Anaknya Gaida Anaknya Jadi Jadi, kerjasama-sama klinik ini, sistemnya setiap bayi yang lahir di sana, pasti dapat bonus foto, gitu. Nah, apa tadi satu? Oh, fotonya, fotonya di klinik. Jadi, biasanya foto pas mereka lagi konsul, pas hari ke-5 atau hari ke-7, gitu. Apanya? Ya, gitu. Jadi, maksudnya, Irwan masih bisa pakai brand Irwan, gitu. Jadi, nanti dia posting di Instagram kliniknya, dan sekalian promo juga, gitu. Bisa foto, kalau misalnya lahiran di sini, bisa sekalian di foto, hasilnya seperti ini, gitu. Kalau dari sini, ini saya, dari sini bayarannya, ini 70-30 atau 50-50. Tidak persentasi, tidak? Atau memang soal-soal saja, maksudnya? Tidak, sih. Biasanya, presentasi. Presentasi. Ini punya berapa, 10-10? Hampir 50-50 kali, ya. Kalau yang sekarang. Atau oke, rumah sakit. Atau mau melahirkan. Aduh! Ternyata, dia ke-5. Oh, iya, om. Ternyata, dia ke-5. Oke, itu. Oke, kalau misalnya, ada tulisan strategi, jika di bawah fotografer, kalau dapat yang ikutnya, gimana caranya terus, misalkan standarisasinya seperti apa, buat ke-5. Oh, gitu. Ya, itu kayak ikutan workshop nyobohan fotografi, sama nyobohan fotografer yang memang dia udah certified juga. gitu. Jadi, kebetulan, Mbak Ritar sama anak brand udah certified gitu. Jadi, pas dia udah buka workshop, kita juga dikasih sertifikat juga, gitu. Berarti sertifikatnya dari pembeli workshop itu? Iya. Jadi, kalau misalkan dari pemerintah itu memang enggak, gitu. Oh, itu beda lagi. Kasih memang yang menangin juga buat pemerintah. Belum ada, sih. Yang khusus baru ini aja, sih. Kalau yang sertifikasi, yang umum TA itu, ya? Iya. Kalau komunitas nombol, gitu. Komunitas. Bukan fotografer, gitu, lah. Ada, ada. Ada komunitas yang buat fotografer di Indonesia, ada. Bawa bajinya. Apanya? Kalau lagi. Kalau lagi apa? Bawa bajinya. Bawa ini? Atau baji orang? Bawa penganji, dong. Terima kasih, ya. 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 Oh, ya. Masih penasaran, masih ada waktu. Sekitar 15 menit, 20 menit. Oke, atau enggak? Sampai, kalau pas foto ini, ya, ngebot, apa? Oh, pas foto. Pas foto. Sudah foto. Kalau sedang foto. Setelah mengarahkan gaya bayi. Masih ibu tuh, itu kan terlibat kebantuin foto apa? Ibu, tidak terlibatnya di YouTube, pas itu. Biasanya, Hirma, ibunya duduk aja. Biasanya, Hirma bawa partner yang bantuin, gitu. Tapi, kalau misalnya kebetulan lagi sendiri, bisa juga minta tolong bantuan ibunya. Cuma, karena bayi nyubuan ini kan masih muda banget. Takutnya, si ibunya juga masih pemulihan, apa? Setelah lahiran, gitu. Jadi, biasanya memang enggak terlalu banyak minta bantuan ibu, sih. Itu ada, Pak. Si ibunya yang enggak tahu, itu yang bangunannya. Oh, ada, ada aja. Ada aja, sih. Ada aja. Jadi, ibu sama ayahnya ikutan sibuk foto juga. Gitu, ada juga, sih. Oh, datang ke studio. Ini dari bapak. Tidak. 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 Bagaimana dia yang memaksa? Biasanya ini kan jadi P-A-L A-P-L? A-P-L Biasanya itu 2 bulan sebelumnya Nah itu biasanya prosedur Kepanggungannya itu seperti apa itu Misalnya Oh iya Jadi kalau dia udah booking slot 1-2 bulan sebelum HPL itu Memang wajib DP 50% Biasanya sih gak Gitu banget Jadi biasanya Irwan nanya Dia punya referensi foto gak Bisa dilihat dari galeri Instagram kita Atau misalnya dia Boleh aja ngeliat dari foto yang lain Terus nanti dia kirim ke kita gitu Biasanya gitu Jadi nanti baru ngobrolin Biasanya PWA aja sih Ngobrolin tema Pengennya seperti ini teh gitu Nah itu balik lagi Jadi kalau misalnya kita yang gak punya Ya order dulu Jadi persiapan dulu Sebenernya kan udah kemarin Dilihatin IGnya Itu kayaknya ada Sudah ada perbedaan yang Foto-foto beberapa tahun lalu Itu brand image Yang dimunculin itu Sudah dapat kah Atau masih mau mencari Alhamdulillah sih Kurang lebih Memang udah dapet Jadi sebenernya Yang memang Pengen Girmwe bikin Itu seperti ini Jadi pengen bikin foto Newborn Itu kayak Sebagai art Jadi pengennya Dipasang di Rumah Itu gak cepet Dituruninnya gitu Jadi sebagai pengganti lukisan Atau sebagai pengganti foto gitu Maksudnya pengganti foto Yang banyak Gitu Jadi Buat sebagai pengganti lukisan aja sih gitu Pulangnya lewat mana? Pulangnya lewat mana? Mau jawab? Mau jawab? Boleh Apa yang lu jawab? Ya Saya mah pernah Menerima Yang masih Bungu itu Pas Pas Selahiran Pada Proses Selahiran Pas Selahiran Pas Ada teman saya sih Kerja kayak gitu Jadi pas bersalin Pernah sih Dapat pengalaman buat Liputan persalinan Tapi gak sampai masuk ke ruang bersalin Karena waktu itu rumah sakitnya Punya aturan gak boleh Gak boleh fotografer masuk Selain suami Jadi memang ada Aturannya Siapa lagi? Siapa lagi? Satu Sudah, sedikit kan? Jadi lupa pertanyaannya Oh iya, iya Oh iya, iya Kau pasang Ada dua sih Satu lupanya Kalau untuk Backgroundnya kan Asli kan kalau baiknya Kecil ya Itu Sebenarnya Backgroundnya Bawahnya yang besar-besar Apa yang emang Kecil? Enggak, ini kecil banget Jadi Kayak Ini deh Aku ada ininya Jadi memang Gak selebar itu Jadi Apa Yang itu ya di-cloning Ujungnya Enggak, besar-besar banget Biar bisa dibawa juga Buat home service kan Jangan Jangan Boleh? Iya Bagaimana Bagaimana Lagi siapa? Satu pertanyaan terakhir Ada lagi enggak? Siapa? Ayo Oh iya, sudah Sudah Jadi Biasanya Dua cuma Bawa satu aja Dan kebetulan Bidan juga Gitu Oh 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 Sorry Saya kasih maaf ya Saya kasih maaf ya Saya kasih maaf ya Ada kasih Budaknya Sari Bidana 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 Seperti aku Atau Proses penumpanan data Bidana 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 Jadi sebenarnya Dari tahun 2014 Mulai Motret Itu File-nya Semua Masih ada Sampai Sekarang karena sempat pernah motret terus ilang datanya tapi gak jadi ilang sih maksudnya bisa ditimbulin lagi, bisa covering lagi cuman dari situ jadi trauma jadi sebenarnya udah pada beres kan, maksudnya klien ini juga udah selesai, outputnya udah dikasihin sama ibunya gitu tapi tetep ngerasa takut buat apa deh, lihat pertama memang trauma, kedua sayang aja sih jadi kadang-kadang suka pengen lihat ngelihat progres kita juga, jadi akhirnya gitu dulu kita fotonya seperti apa, terus sekarang seperti apa jadi bisa perbaikan ke diri sendiri gitu, dengan lihat foto-foto lama jadi sekarang objeknya buat mata bengke iya iya berapa harus baru dua dua sih, cuma dua kali aja oke, sudah ingat oke, sudah ingat oke, sudah ingat aku anak siapa sudah minum udah minum lupa ada foto ini nek karena aku pernah lihat ya foto yang lagi jadi si ibunya lagi ngelahirin suaminya ada foto dan video juga apa apa hanya foto ini ketika melahirin juga pernah menjadi nggak jasa sebenarnya Iruah sediain jasa buat proses persalinan juga sih cuman memang belum dapat kesempatan yang masuk ke ruang bersalin jadi selalu dapat yang apa liputan sebelum masuk ke ruang bersalin aja sih sebelum lahiran gitu jadi sebenarnya sayang banget sih nggak dapet klimaksnya ya nggak dapet klimaksnya udah ingat belum? benar oh, sudah lama atau tidak? dari outputnya berapa atau ada berapa lagi nasib kalau untuk fisik gitu biasanya kalau untuk foto bayi Iruah lebih milih ada fisiknya sih gitu jadi karena ngerasa kalau ini dicetak itu lucu aja gitu dibandingin cuma buat diposting di sosial media biasanya Hirma cetak foto blok sama album gitu biasanya ada ada outputnya fisiknya terima kasih berapa berapa yang kedua yang kedua saya yang kedua oke yang terakhir siapa sebelum ditutup kalau boleh sedikit cerita terima kasih nyebuan fotografer itu di luar kota banyaknya sih memang cowok yang posing istrinya jadi jadikanlah istri kalian nyebuan fotografer gitu terima kasih terima kasih teman-teman mungkin ada pesan atau ada quotes buat teman-teman disini sama yang orang lain juga quotes memang gak ada lah ya cuman kalau mau terjun ke dunia ini nyubun fotografer diharapin sih karena kita berhadapan sama apa bayi yang dia harus safety banget minimal satu kali aja ikutan dateng ke satu kelas workshop nyubun fotografer nanti setelah itu mau belajar via online atau youtube ya mau gak aja gitu tapi kalau misalnya ada kesempatan satu kali aja belajar langsung ketemu sama mentornya selamat menikmati